Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, yuk sekarang kita belajar tentang inferensi backward chaining pada sistem bakar Backward chaining ini merupakan metode penarikan kesimpulan yang bekerja dengan cara mundur ke arah kondisi awal Atau lebih dikenal dengan goal driven, beda dengan forward chaining yang kita sebut sebagai data driven Nah, proses ini diawali dari goal yang berada di bagian then pada bentuk aturan if then Kemudian pencarian mulai dijalankan untuk memastikan apakah kita punya fakta yang cocok dengan premis-premis di bagian belakang if Terus nih, kalau fakta ini cocok dengan premis di belakang if, maka aturan itu kita eksekusi Kemudian, bagian di belakang then yang kita kenal dengan hipotesis, kita tempatkan pada basis data sebagai fakta baru Ada pun, jika fakta dan premisnya tidak cocok, maka premis itu kita simpan ke dalam sebuah bagian yang disebut dengan stack Kita punya nama baru yang belum kita temukan di forward chaining yang disebut dengan stack Nah, stack ini kita gunakan perannya sebagai sub-goal Kemudian, proses itu akan berakhir jika ditemukan goal atau tidak ada lagi rule yang bisa membuktikan kebenaran dari sub-goal atau goal yang kita punya Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita gunakan aturan atau rule yang sama dengan contoh pada forward chaining Kita menggunakan variable untuk merepresentasikan premis-premis yang ada pada rule dalam bentuk yang panjang seperti ini Ada mendungung diwakili oleh y, b untuk sejuk, sampai dengan n, yang nilainya sama dengan badai Nah, kalau kemudian aturan itu kita sederhanakan, maka bentuknya akan seperti ini If y, n, d, dan z, if x, n, b, n, e, dan y, if l, n, m, dan n, atau lebih ringkasnya bisa teman-teman lihat di layar ini Nah, kemudian fakta yang kita ketahui itu sama, yaitu a, b, c, d, serta e, sementara z ini harus kita buktikan apakah bernilai benar atau salah Nah, kita juga akan menggunakan ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana inferensi backward chaining ini kita gunakan Goal kita tadi disebutkan adalah z, dia adalah bentuk yang harus kita buktikan Sebagai awal dari stack kita adalah z, kita masukkan ke dalam bagian ini z Nah, z ini kemudian teman-teman lihat pada bagian rule, ya, antara r1, 2, 3, 4, 5, di belakang den yang ada nilai z itu ada di mana Ternyata z ini ada di bagian r1 nih teman-teman Nah, r1 ini kan dia ada dua buah premis nih, ada fakta yang harus dibuktikan, yaitu y dan juga d Nah, dari y dan d ini kita sudah punya apa sih? Kita punya a, b, c, d, dan e Yang nilainya sudah pasti bernilai benar Yang belum kita punya itu adalah y teman-teman Maka, y ini kita akan menyimpan dia sebagai sub goal di dalam stack disini, ya Jadi, di belakang z yang tadi kita gunakan sebagai goal, y ini kita masukkan ke dalam stack, ya R1 kita eksekusi karena kita punya d, sementara kita nggak punya y, makanya kita akan masukkan ke dalam stack Oke, nah sekarang berarti teman-teman harus mencari aturan yang bagian belakang dennya itu adalah variable y Bisa lihat nggak ada di rule berapa? Nah, kalau diamati, yang sekarang kita pakai ini adalah rule 2 teman-teman, ya Karena di belakang ini adalah y, di bagian belakang dennya ini adalah y Sementara di bagian belakang if itu adalah x, b, dan juga e Bagaimana kalau sekarang, ya Kita punya b, kita punya e, nggak dalam database, ternyata punya kita punya b, kita juga punya e Bagaimana dengan x? Apakah kita punya teman-teman? Ternyata x-nya nggak kita punya Sehingga, yang kita lakukan sekarang, ya X ini tidak ada dalam database Maka, kita akan menyimpan x ini ke dalam stack Persis di belakang nilai y yang tadi sudah kita masukkan sebelumnya, ya Karena kita punya b, kita punya e, sementara x-nya nggak punya Sehingga, x-nya kita tampung di dalam bagian yang disebut dengan stack tadi Dengan demikian, sekarang harus mencari rule yang di belakang dennya itu adalah x Betul sekali, ya Sehingga kalau teman-teman menutup ke bawah, ya ini kebetulan saja berurutan, ya Boleh jadi, nanti tidak selalu sama seperti ini, ya Kebetulan di bawah R2, ya itu R3, bagian belakang den itu adalah x Nah, kalau x-nya ini ada di dalam basis pengetahuan belakang den Sementara kita sudah punya A di dalam basis data, ya dalam database di sini Maka, kita bisa memastikan bahwa x ini dia bukan lagi bagian dalam stack Tapi, kita akan masukkan ke dalam sebuah bagian baru Yang namanya adalah fakta baru, teman-teman di sini, ya Jadi, kita baru menambahkan fakta baru di sebelah sini, ya R3 kita eksekusi karena kita punya A dalam database, ya X-nya ini yang tadinya ada di dalam stack Ini kita hapus, nih, ya Gimana memang hapusnya? Kita hapus, ya X-nya kita hapus dari stack Kemudian, X-nya kita masukkan ke dalam fakta baru di sebelah sini, ya Nah, fakta baru X ini menyebabkan Paling belakang atau paling atas, ya Stack tumpukan ini, ya Itu adalah Y lagi Betul, nggak? Kalau X-nya kita buang Maka, yang paling atas, kan, ini adalah Y Ya, terus ke bawah, deh Y itu ada di berapa? R4? Bukan R5? Bukan Gantilah iterasi kedua, misalkan, ya If Y and D then Z, bukan Karena Z-nya ini adalah goal awal yang kita punya tadi Kemudian, R2 Ternyata bagian belakangnya adalah Y, teman-teman Ya Sementara tadi kita belum punya X, kan? Sekarang kita sudah punya X, dong Ya, kita punya X Kita punya B Dan kita punya E Terus, kalau kita sudah punya semua fakta yang ada dalam premis-premis ini Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah Tadinya Y-nya ada di dalam stack ini, ya Semula, ya X-nya adalah dalam database kita punya B-nya kita punya E-nya kita punya Y-nya ini kita hapus dari stack Nah, ini kita buang Kita pindahkan ke dalam fakta baru, nih, ya Dia bukan lagi sebagai bagian yang belum terbukti Tapi dia sudah merupakan fakta baru, teman-teman Sehingga Y-nya kita buang, ya Menyebabkan stack kita Isinya siapa sekarang? Isinya adalah Z Ya Y-nya adalah sub-goal awal tadi Sekarang kita tinggal memiliki Z saja Z-nya kita nunggu ke bawah Nggak ada Kita ganti terasi selanjutnya Terasi ketiga Ya Di R1 ini Z-nya ternyata ada Ya, di bagian Z Terus Di bagian if-nya kita punya Y dan D Nggak, ya Kalau teman-teman amati D-nya ada di sini Oh, ternyata Y-nya pun ada, nih, teman-teman Di sebelah sini Ya Menyebabkan Yang tadinya Z-nya ada dalam stack Z ini adalah goal, ya Dengan mengeksekusi R1 Dan memanfaatkan Y serta D Menyebabkan Z ini Dia hilang dari stack Ya Pindah ke fakta baru Di sebelah sini Dengan demikian Z ini kita nyatakan Benar nilainya Nah Benar ini Bukan berarti Karena dia Berpindah Dari stack ke fakta baru Teman-teman Melainkan Stack-nya ini juga Tidak ada lagi isinya Alias Ininya adalah kosong, ya Z ini kosong Ya, maaf Stack ini kosong, ya Jadi Z ini Dia ada Di bagian fakta baru Bersama dengan Fakta-fakta yang Menyertainya tadi Jadi bukan Saya ulangi Bukan serta-merta Karena Z-nya Sudah berpindah Dari stack ke fakta baru Dia menjadi Terbukti benar, bukan? Tapi karena Stack-nya ini sudah Tidak ada lagi Fakta-fakta yang harus Kita buktikan Ingatkan Dalam backward Chaining ini Kita harus Memulai dari goal Untuk membutihkan Bahwa Fakta-fakta penyertanya Yang kita kumpulkan Dalam stack tadi Berubah menjadi Fakta baru Jadi stack itu Seolah-olah Masih sub goal Dia belum 100% Akan Benar-benar Kalau belum Terbukti sebagai Fakta baru Nah, kalau sekarang Sudah tidak ada kosong Di sini ya Artinya tidak ada fakta lagi Yang harus kita buktikan Maka Z ini terbukti Sebagai sebuah fakta Alias Z ini bernilai benar Teman-teman Ya Ini adalah Ilustrasi dari Backward Chaining Yang menyebabkan Z ini bernilai benar Oke Nah Dari ilustrasi ini Kita juga bisa kok Menggunakan tabel Sebagaimana kita punya Pada Contoh Forward Chaining tadi Ya Rule-nya masih sama Ya Faktanya masih sama A, B, C, D, E Sementara Z ini harus kita buktikan Benar atau salah Oke Database-nya adalah A, B, C, D, E Dan Z-nya ini adalah Kita masukkan ke dalam Stack sebagai goal Ya Kemudian kita cari Rule pertama Yang harus dieksekusi Tentu saja Adalah R1 Karena Z-nya Memiliki Posisi di belakang Dan sebagai hipotesis Ya Kita punya D Tapi kita tidak punya Y Ya Sehingga Y-nya harus Berpindah Dari basis Pengetahuan Ke dalam stack Yang posisinya Di belakang Z Tentu teman-teman Ya Nah Secara otomatis Kita sekarang harus mencari Aturan Yang bagian Premis Di belakang Z-nya itu Nilainya adalah Y Ya Kita punya Y di sini Ya Menyebabkan R2 ini adalah Eksekusi Aturan yang kita eksekusi Teman-teman Kita sudah punya B dan E Tapi kita belum punya X Sehingga X-nya ini Kita tampung Ke dalam stack Di sebelah Kanan Y Tentu saja Jadi Y sama Z-nya Ketutupan X Maka X inilah yang Kita buktikan terlebih dahulu Ternyata Masih diiterasi yang sama Sampai ke bawah X-nya ada di R3 Teman-teman R3 Isinya adalah X Sementara bagian A ini Dia Premisnya Adalah cocok Dengan fakta Yang diketahui Teman-teman Sehingga R3 ini Akan menyebabkan X yang tadinya Ada di dalam stack Ini Yang tadinya masih Abu-abu Apakah X ini benar atau salah Dia berubah menjadi Fakta baru Kolomnya sudah berpindah Ke kanan Di sebelah sini Dia sudah berpindah ke sini Menyebabkan X ini sudah pasti Bernilai benar Sehingga A ini Menyebabkan X-nya adalah Bernilai benar R3 ini kita gunakan Untuk sekarang Terus Turun lagi ke bawah Teman-teman R4 R4 ini Dia C dan L Bagaimana dengan R4 Apakah Kita Bisa Mengeksekusinya Kita Tidak Bisa Mengeksekusinya Teman-teman Kenapa Karena Kita bukan Forward chaining Melainkan Backward chaining Jadi Saya ulang Yang tadi kita punya Di sebelah sini adalah Y Kita akan mencari Bagian belakang Zen Yang Diikuti Dengan Y juga Ke bawah sini Iterasi satu selesai Di iterasi yang kedua R1 Z Bukan Y Oh ternyata Y nya ada di R2 R2 Belakang ternyata adalah Y Sehingga Kita balik lagi Menggunakan R2 Tapi apakah kali ini Kita sudah punya Premis XBE Yang sama dengan Fakta-fakta yang diketahui Ternyata sudah Kita punya XBE Menyebabkan R2 Ini adalah Rule selanjutnya Yang kita eksekusi Ini teman-teman Terus Imbasnya apa Imbasnya adalah Y tadi Yang masih ada Dalam stack Harus kita pindah Kedalam fakta baru Di sebelah Kolom Di sebelah nilai X Tentu saja Ya Nah Kalau Y nya sudah berpindah Maka Z nya kan Ini hanya Satu-satunya Nilai yang harus kita Bekutikan nih Balik lagi Sudah turun ke sini Gak ada Dia naik lagi Ke iterasi Ketiga di sebelah sini Ternyata Y, N, D, dan Z Ya Karena Z nya ini Yang kita cari Ya Sehingga Y, dan D Ini kita buktikan Kita punya Y, dan D Enggak sebelumnya Oh ternyata punya Kita punya Y, dan D Hasil eksekusi Dari aturan-aturan Sebelumnya Maka Z yang awalnya Adalah stack Nilainya belum tentu benar Berubah Kedudukannya Menjadi fakta baru Di sebelah kanan kita Ya Menjadi Z bernilai Benar Alias Dia sudah berpindah Kedalam fakta Ingat Dalam metode Backward changing Bukan serta-merta Karena Z ini Masuk dalam Fakta baru Dia dianggap Sebagai benar Melainkan Karena kita Tidak ada lagi Aturan Maaf Fakta-fakta Yang harus dibuktikan Ya Secara Terstruktur Kebenarannya Betul Jadi kalau stacknya Kosong Dan Nilai dari Goldnya Sudah masuk Dalam fakta baru Maka kita Baru bisa Menyimpulkan Bahwa Z ini Berlilai benar Ya Ini adalah Contoh yang pertama Menggunakan ilustrasi Dan juga Menggunakan Tabel Nah Contoh yang kedua pun Teman-teman Kita juga bisa Menggunakan Pendekatan yang sama Dengan Contoh sebelumnya Ya Ini adalah bentuk Sederhana Dengan fakta A dan B Berlilai benar Sementara G nya yang kita cari Nah Di contoh yang kedua ini Kita coba masukkan dulu G Sebagai Gold Kita ke dalam stack Kemudian fakta-fakta yang Sudah kita ketahui Masukkanlah ke dalam kolom Database di sebelah sini Ya Dari sini Maka teman-teman harus mencari Rule yang di belakang Premise Dennya Adalah G Tentu saja kita hanya punya 1 Di R5 Kebetulan ya Karena R5 ini Hanyalah satu-satunya Rule yang bisa kita pakai Sementara F ini Belum masuk dalam database Sehingga F nya harus kita masuk Masukkan ke dalam stack Mengikuti G yang sudah sebelumnya Kita masukkan ke dalam stack Ya Nah Dari R5 ini Kita punya F Di bagian paling kanan Atau Aturan yang harus kita cari Di belakang T nya Harus Ada F nya Ya Kebetulan Kalau teman-teman amati Kita punya 2 buah F Di R2 Ataupun di R3 nih Ya Kalau ada kondisi seperti ini Teman-teman boleh memilih salah satu Kalau dari atas ke bawah Berarti harus nyoba R2 dulu nih Baru kemudian R3 Ya Kita cek dulu R2 deh R2 itu adalah D dan C yang harus kita cek ya D dan C Kemudian F nya sudah kita punya Maaf F nya yang kita cari Cek Apakah kita punya D dan punya C Ternyata Kedua-duanya gak punya nih Teman-teman ya D dan C nya gak ada Sehingga kita abekan dulu nih Karena Kalau kita tidak punya kedua-duanya Nanti stack nya akan terlalu panjang Apalagi Kalau teman-teman amati D ini Sampai kapanpun Seandainya dia masuk ke dalam stack Dan harus diuji Kita gak akan pernah membuktikan D itu bernilai fakta baru Karena Kita gak akan menemukan lagi Aturan-aturan R1 3, 4, 5 Yang Maaf Yang memuat variable D Sehingga Kita cari potensi yang lain Di R3 nih teman-teman ya Di R3 ini kita punya B dan E Sementara Kita sudah punya B kan Ya Yang belum ada adalah kita Yang belum kita punya adalah variable E Maka B nya sudah ada Kita belum punya E ya Jadi kalau ada salah satu Itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali Sehingga Rule yang selanjutnya Setelah R5 Kita gunakan adalah R3 ya Ini Potensi untuk mendapatkan G penilai penilai itu Lebih besar daripada Kalau kedua-duanya Tidak ada di dalam database sama sekali Ya Di D&C maksudnya ya Sehingga E ini adalah bagian dari stack Yang harus kita cek sekarang Cari aturan yang di belakang D nya Ada E nya Jadi naik lagi ke atas R1 nih teman-teman R1 If A N C Dan E Apakah kita sudah punya C? Karena kita sudah punya teman-teman Ternyata belum juga ya Maka di sebelah E ini Harus kita masukkan lagi C Ya Yang menyebabkan kita Dari R1 ini Nyari aturan yang di belakang D nya Ada nilai C nya ya Sehingga kita dari atas Dari R1 Langsung ke bawah Di R4 Kebetulan C ini Diawali oleh B Sementara B nya kan Sudah kita punya ya Di dalam database Kolom ini Sehingga C Yang tadinya ada dalam stack Harus kita pindahkan ke dalam fakta baru Pada baris selanjutnya ya Bentuknya adalah seperti ini Menyisakan kita masih punya GFE pada stack Dan E inilah yang harus kita cari selanjutnya Tadi sudah kita cek E ini ada di aturan yang ketiga Kita naik kemudian turun lagi Ya Kemudian E ini Maaf Ada di R1 ya R1 ini melibatkan A dan C ya Sehingga A dan C Kebetulan sudah kita punya disini Ada C E yang tadinya adalah Bagian dari stack Kita coba simpulkan menjadi fakta baru Alias kebenarnya sudah diuji ya Menyisakan kita F Bagian yang harus di cek teman-teman ya Tadi kita sudah pakai R3 Sekarang kita pakai R3 lagi Harapannya adalah Yang belum kita dapatkan tadi Sebelumnya Kita dapatkan sekarang Dan ternyata memang terbuktikan Di R3 ini ya F ini diawali oleh B Yang sebelumnya sudah kita punya Dan E ini sudah kita punya sekarang Di fakta baru di sebelah sini Sehingga F ini Yang tadi ada dalam stack Dia akan kita geser Satu kolom kanan menjadi bagian dalam fakta baru ya CF adalah anggota yang Sejauh ini kita punya ya Menyisakan G Bagian dari stack yang harus kita buktikan nih teman-teman ya Kebetulan G ini hanya ada di R5 nih Nah G ini apakah Fnya sudah punya atau belum Karena awal tadi adalah dari G dan Fnya belum ada nih Ternyata sampai dengan penelusuran di baris kesekian ini Kita punya F ya Bagian yang sudah bernilai benar pada kolom fakta baru Sehingga G yang tadinya adalah dalam stack Dia bergeser Ke sebelahnya Mengikuti CF sebelumnya Yaitu G masuk ke dalam fakta baru Apakah cukup di sini Ya sebetulnya sampai di sini Tapi harus teman-teman amati juga bahwa Kalau kesimpulannya itu akan benar Apabila semua Premis-premis yang berada dalam stack Variable-variable yang ada dalam stack ini Juga terbukti benar Artinya semuanya sudah bergeser Menjadi fakta baru di kolom sebelah kanannya Artinya juga Kalau di sebelah sini kosong Tidak ada lagi fakta yang Masih bersifat abu-abu Alias semua fakta sudah terbukti benar Dengan demikian G ini ya Maaf G ini sudah terbukti valid teman-teman ya Sehingga G ini adalah penilai benar Karena G ini sudah menjadi bagian dari fakta Dan tidak ada lagi stack yang di dalamnya Memuat fakta-fakta lain Yang membuktikan bahwa G ini benar-benar valid Sampai di sini ya Nah Kalau diamati teman-teman sebetulnya Rule ini adalah berpola Ini memang kita dapatkan Kalau penyelesaian kita menggunakan tabel Dan tabel ini bukan satu-satunya Atau metode yang paling benar ya Teman-teman masih bisa mendapatkan cara yang lainnya Silahkan cari paper sejenis Atau Jurnal yang serupa Yang membahas cara-cara yang sama ya Kebetulan Ini pun saya ambil dari beberapa jurnal ini Yang kemudian saya coba pecahkan Menggunakan tabel seperti ini Harapannya sih Teman-teman bisa memiliki Wacana bahwa menyelesaikan sebuah persoalan Pada backward and forward chaining itu Bervariatif caranya ya Selama metode yang kita gunakan itu logis Dan penarikan kesimpulannya sesuai dengan kaedah yang berlaku Maka Bisa kita pakai sebagai Inferensi yang benar ya Nah coba Pola-pola yang berulang ini Kalian masih akan bisa temukan Tidak kalau seandainya Rule itu kita ubah susunannya ya Yang tadi dari R1 sampai dengan R5 Diubah jadi R3 Misalkan R2 R4 R5 dan R1 Misalkan ya Fakta dan goalnya juga sama Tetap kita gunakan hal yang sama Atau mau diubah juga boleh silakan ya Kalau fakta dan goalnya sama Dan aturnya kita ubah Urutannya Coba deh teman-teman buktikan Ya Perbedaan yang terjadi itu apa sih Dan apakah G Goal yang sebelumnya kita temukan Sebagai nilai yang bersifat Nilai yang benar Apakah masih benilai benar Apabila aturan-aturannya diubah Ya Ini salah satu metode Yang bisa teman-teman Terapkan Untuk lebih memahami Sebuah konten Ya Jadi dengan menguji kita Menguji diri sendiri itu Biasanya Akan mengetahui Apakah kita sudah benar-benar Memahami materi itu atau belum Ya Sampai di sini teman-teman Terima kasih Kita akan ketemu Di video yang lainnya Tetap belajar Jangan jaga ada Di atas ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh